Guys, pemberian minum pada toke banyak yang memperdebatkan. Ada yang bilang harus dikasih, tapi ada juga yang bilang gak usah dikasih minum. Namun percayalah, minum bagi toke adalah hal yang sangat vital. Karena bisa menentukan toke kita bakal tumbuh sehat, besar, panjang, atau mati. Maga, kali ini kita akan bahas apakah toke itu perlu kita kasih minum atau enggak. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen toke. Oke, yang kita bakal bahas sekarang adalah pentingnya air bagi toke dan juga hal-hal seputar pemberian air minum bagi toke. Sekarang kita bakal bahas pertanyaan yang sering masuk kepada saya. Pertanyaan pertama adalah apakah air itu penting bagi toke? Oke, sekarang kita langsung jawab aja. Tapi sebelum mulai, tolong bantu dong subscribe ya. Oke, jadi air itu apakah penting bagi toke perlu kita jawab. Karena khusus di Indonesia, di negara kita ini banyak bedar isu yang dimana toke itu gak perlu dikasih minum. Sebab minumnya itu sudah terkandung di dalam pakan toke. Seperti sudah ada di dalam jangkrik, ulat, hongkong, jerman, ataupun di dalam makanan-makanan lainnya. Dan isu ini akan langsung saya jawab bahwa memang betul di dalam makanan toke itu ada terkandung banyak air. Namun itu gak akan mencukupi bagi toke itu sendiri. Ibarat kalau kita makan sayur atau buah-buahan seperti wortel, tomat, atau sayuran lainnya, itu kan memang udah ada air di dalam kandungannya ya. Namun pastikan gak akan bisa mencukupi air tersebut untuk tubuh kita. Kita bakal kurang kalau misalnya kita gak minum air. Nah, hal itu juga sama dengan toke. Bahwa toke juga perlu minum. Kasian kalau misalkan dia gak dikasih air minum. Karena dia pasti bakal kurangan. Jadi isu itu bener-bener gak bener ya. Karena toke itu juga merupakan hewan yang perlu air. Yang dimana air ini merupakan kebutuhan vital bagi setiap organisme untuk tetap menjalankan hidup. Jadi kesimpulannya, air ini sangat penting bagi toke kita. Nah, sekarang pasti bakal muncul pertanyaan. Lalu gimana caranya kalau kita mengasih air minum pada toke? Untuk memberikan minum pada toke ini caranya cukup simple. Namun perlu disesuaikan dengan kandang toke. Maksudnya disesuaikan gimana? Karena pemberian minum pada toke ini akan mempengaruhi penggunaan untuk water disk atau tempat makan atau minum toke. Lalu kenapa akan mempengaruhi? Jawabannya simple aja. Karena biasanya water disk yang digunakan untuk reptil adalah water disk yang terbuat dari kerame. Dan tempat minum toke seperti ini, ini ukurannya lumayan cukup besar. Sehingga otomatis akan memakan tempat cukup banyak bagi toke. Maka kasian toke kita nanti akan merasa sempit. Belum-belum badan toke sudah ada di tempat minumnya. Jadi tempat minum yang seperti ini akan baik digunakan jika kandang tokenya itu cukup besar. Lantas gimana kalau misalkan kandang toke kamu ini kecil? Biasa khawatir teman-teman bisa manfaatin benda-benda yang ada di sekitar untuk tempat minum bagi toke. Seperti contohnya tutup minum botol aqua atau juga tutup botol lainnya. Untuk diameter tutup aqua seperti ini sangat kecil, kurang lebih cuma 2 cm. Sehingga masih mumpuni untuk leluasannya tempat kandang toke. Karena nggak akan membuat sesak tokenya. Namun model tempat minum seperti ini ada minusnya. Apa minusnya? Karena kalau misalkan kayak gini mudah tumpah kalau misalkan tokenya nakal ya. Nah kalau misalkan yang tadi yang dari keramik itu dia plusnya apa? Dia akan sulit ditumpahin sama toke karena dia kan agak berat bahannya ya. Tapi minusnya dia makan tempat. Jadi keduanya ada plus ada juga minusnya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang punya kandang toke yang kecil sedang ataupun yang besar. Itu tempat minumnya harus disesuaikan ya. Kalau yang kandangnya kecil berarti tempat minumnya pun harus kecil. Tapi kalau yang besar berarti bisa lebih besar ke tempat minumnya ya. Oke untuk tempat minum toke itu tadi udah jelas ya. Nah sekarang timbul lagi pertanyaan. Kalau misalkan tempat minumnya kita udah bener. Kalau misalkan tetap tumpah airnya gimana? Karena banyak juga yang udah pake tempat minum yang berat. Namun itu airnya masih bercecaran tumpah. Sebab si tokenya ini agak lumayan nakal ya. Dia masih main-main air. Sehingga banyak tumpah kemana-mana. Karena ditakutkan air yang tumpah ini akan menjadi penyakit buat toke kita. Dan hal ini akan menjadi masalah buat kamu yang sibuk ya. Kalau yang gak sibuk sih santai waktunya gampang ya. Tinggal sering-sering aja cek kontrol. Kalau misalkan dia tumpah itu tinggal langsung dibersihin. Tapi kalau buat yang sibuk itu akan masalah. Karena air yang menggenang di kandang toke. Apalagi bercampur dengan kotoran. Pasti akan berdapat buruk bagi toke kita. Oke ini caranya cukup mudah banget ya. Jadi kita harus kasih minum pada toke kita langsung. Disuapin. Ini waktunya adalah H plus 1 maksimal setelah dia dikasih makan. Jadi 1x24 jam temen-temen harus suapin minuman bagi si toke kita. Dan caranya seperti yang ada dalam video berikut ini. Jadi kita bikin toke kita minum seperti ini. Biasanya toke yang habis makan mau minum. Tapi dengan cara bukan dipaksa ya. Atau force feeding. Tapi dengan cara sabar perlahan-lahan seperti ini. Caranya simple. Kamu deketin aja toke ke tempat minum. Dan kalau dia gak mau jangan dipaksa. Coba lagi aja di sore harinya. Karena toke ini beda-beda. Ada yang doyan minum. Tapi ada juga yang males minum. Ya kurang lebih seperti itu prosesnya. Kalau kita mau kasih minum. Kalau misalkan temen-temen feeding time-nya seminggu dua kali. Maka kasih minumnya satu minggu dua kali juga sama. Tapi kalau misalkan seminggu tiga kali. Maka kasih minumnya juga seminggu tiga kali. Sehingga kalau kita udah lakuin ini. Kita gak perlu lagi kasih minum ke dalam kandang toke. Tapi kalau temen-temen melakuin cara ini. Jangan setengah-setengah ngasih air minumnya. Kalau misalkan tokenya masih meminum. Ini jangan diberhentiin. Diberhentiin kalau misalkan tokenya ada bener-bener dia kenyang dan gak mau minum lagi. Dan juga tentunya temen-temen harus berani dan nanggung resiko ya. Kalau misalkan tokenya gigit kamu. Karena kalau misalkan cara kayak gini. Tentunya kita harus pegang tokenya. Jadi usahain kalau misalkan kamu kayak gini. Tokenya itu harus bener-bener udah bisa jinak ya. Jadi itu caranya kalau misalkan temen-temen sibuk. Dan gak bisa nantau kalau misalkan toko air yang tumpah ya. Oke tadi kesimpulannya kita bisa kasih tempat minum toke itu dengan bahan keramik. Atau juga bahan seperti tutup kuah. Dan tadi kita udah berbagi ya. Gimana tips secara kasih minum buat toke. Itu bisa kita gak kasih minum di kandangnya. Tapi kita harus suapin. Namun catatannya kita kalau mau suapin kayak gitu. Harus konsisten. Jangan males-males. Karena kalau misalkan gak konsisten. Ini dia bakal kekurangan air. Kalau toke udah kekurangan air. Dia pasti bakal menderita. Bayangin kalau misalkan kamu abis makan gak minum air. Itu kan pasti bakal sakit ya tenggorokannya. Sama juga buat temen-temen yang puasa. Gak buka-buka itu kan pasti bakal bisa mati ya. Makanya itu toke perlu dirawat. Perlu dirawat sebaik kita merawat diri kita sendiri. Karena mereka itu gak bisa cari makan dan minum sendiri. Dan juga ada yang nanya ke saya. Berapa lama sih toke itu bisa nahan. Atau bisa bertahan hidup tanpa air. Sebenarnya kalau untuk ini kita gak bisa kasih jawaban yang pasti ya. Namun disini kita ada sedikit gambaran. Karena kita pernah punya toke. Yang dimana tokenya itu gak memakan dan gak meminum. Karena dia sakit ya. Nah toke yang dia itu dari mulai dia gak memakan dan gak meminum. Dia akhirnya mati juga setelah waktu 2 bulan. Gak makan dan gak minum. Jadi gambarannya toke kemungkinan besar dia bisa mati dalam waktu 2 bulan. Kalau gak minum. Ya sebenarnya masih lama juga sih waktunya ya. Bisa berbulan-bulan. Dan toke akan lebih kuat tanpa makanan daripada tanpa minum. Jadi kesimpulannya buat teman-teman. Kalau yang punya hewan peliharaan. Harus siap waktunya. Bisa sisihkan waktunya. Minimal seminggu 2 kali. Itu harus bisa ngejaga dan ngerawat ya. Kalau misalkan teman-teman gak sanggup gak bisa ngerawat. Mendingan gak usah pelihara toke. Tapi pelihara aja. Biar lebih ya. Oke paling gitu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe di live video share video ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Supaya kita bisa tahu terus update. Untuk ada video-video kita tentang seputar update toke ya. Oke makasih udah nonton. Stay tune at my channel. See you next video.